Pemirsa, dua orang pelaku penjamretan yang sering beroperasi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur berhasil ditangkap oleh polisi. Dari tiga orang pelaku jamret, satu berhasil melarikan diri dan diamankan Polresta Jambi. Inilah dua tersangka jamret yang berhasil ditangkap polisi. Dua orang tersebut kerap melancarkan aksinya di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Kedua pelaku tersebut berinisial TN dan HN. Dalam pelancarkan aksinya, pelaku tersebut berjumlah enam orang. Dimana dua orang diantaranya berhasil ditangkap oleh Polores Tanjung Jabung Timur dan satu berhasil ditangkap oleh Polores Tajambi. Sementara tiga pelaku lainnya masih dalam pengejaran petugas. Ke Polores Tanjung Jabung Timur AKBP Andi M. Iksan mengatakan, ada enam laporan polisi yang diterima Polores Tanjung Jabung Timur dengan kasus yang sama sejak November 2021 hingga 10 Maret 2022. Dimana untuk TKP-nya berada di Kecamatan Muara Sabak Barat. Kedua pelaku merupakan komplotan dari Taufik Ardiansyah alias Taufik Galing yang tewas ditembak polisi karena melakukan penyerangan kepada polisi saat diamankan dengan menusutkan netresmok AKP silain menggunakan tombak ikan. Kemudian negara-negara perlu ketahui bahwa mereka ini berjumlah enam orang. Berjumlah enam orang yang sering beroperasi di wilayah Kabupaten Bayu-Gabung Timur. Yang duanya sudah kami amankan. Kemudian yang satu di Polresta. Yang tiganya lagi kita himbau karena identitas yang bersambutan sudah kita ketahui untuk kami himbau untuk segera menyerahkan diri. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 365 ayat 1 atau Junto 363 ayat 1 dengan ancaman pidana paling lama 12 tahun kurunga penjara. Kepada tiga pelaku yang masih buron, Kapolres meminta untuk segera menyerahkan diri karena pihak kepolisian sudah mengantongi identitas pelaku. Terima kasih telah menonton!